Di Kota Malang, sebuah turnamen game online Mobile Legends diadakan untuk menampung kreativitas generasi milenial atau para pecinta game, khususnya Mobile Legends. Turnamen ini diikuti oleh pelajar SMA sejawa timur. Turnamen Mobile Legends ini digelar oleh Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Total ada 1.367 peserta yang terbagi dalam 250 tim. Peserta adalah pelajar tingkat SMA di wilayah Jawa Timur. Turnamen Mobile Legends di tengah pandemi COVID-19 ini berbeda dengan pelaksanaannya tahun lalu. Jika sebelumnya peserta turnamen berkumpul di satu tempat, namun dengan adanya penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan turnamen dilaksanakan secara online. Sehingga tidak ada pengumpulan masa. Hanya dalam babak final saja, peserta datang ke lokasi pertandingan. Menurut Aladin Eko Purkuncoro, ketua eSport ITN Malang, saat ini permainan Mobile Legends tidak hanya sekedar permainan, namun juga memiliki sisi edukasi, melatih kekompakan, dan semangat dalam tim. Melihat antusiasme peserta dalam turnamen ini, eSport ditetapkan menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus ITN Malang. Malang ini kita membuat apa itu, turnamen ini tidak cuma turnamen untuk mengisi waktu ruang, karena namanya eSport itu elektronik sport. Ya elektronik sport berarti atlet ada semangatnya, jadi ada yang harus didapatkan selain untuk main-main, tidak cuma main. Harus atlet, berarti semangat berarti ada kompetisinya mas. Semangat, disiplin, ya tau, harus ada di situ. Jiwa patriotnya itu juga ada. Jadi itu eSport yang ada di kita itu. Yang kedua, yaitu eSport di sini adalah eSport yang beridukasi. Jadi kita arahkan beridukasi. Tidak cuma se-enaknya sendiri, tapi ada ringnya, ada aturannya di sini. Dalam turnamen ini, peserta memperebutkan hadiah uang tunai dengan total 13 juta rupiah.